Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan tas hari ini hari yang baru bagi kami Dimana atas kasih karunia perlindungan kemurahan Engkau Bahwa kami selalu berada di dalam lindungan Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Pimpin setiap langkah dalam hidup kami untuk selalu berkenan di hadapan Engkau Tuhan Puruskan kami Tuhan Dan ajakan kami untuk selalu ingatkan Engkau setia di dalam Engkau Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Sosialita Robert L. Peibody Mendefinisikan sosialita Sebagai Seorang yang berpartisipasi Dalam aktivitas sosial Dan Menghabiskan sebagian banyak waktunya Untuk menghibur Sekaligus Mendapatkan hiburan Mereka Berjiwa sosial tinggi Yang ditunjukkan melalui tindakan Suka menolong orang-orang lain Orang-orang yang kurang mampu Dalam bentuk donasi dana Atau sumbangan lainnya Namun Sesuai dengan perkembangan zaman Sosialita Mengalami pergeseran makna Ada beberapa kelompok sosialita Yang melakukan tindakan Kurang mendidik Misalnya Konsumerisme Hedonisme Berfoya-foya Gaya hidup mewah Bahkan Ada yang melakukan tindakan Melanggar Norma agama Kalau kita baca Di dalam Efesus Fasa 5 Ayat 15-16 Dikatakan Karena itu Perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi Seperti orang arif Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena Hari-hari ini Adalah jahat Firman Tuhan Di dalam Efesus Fasa 5 Ayat 15-16 Dikatakan Dengan jelas Memerintahkan kepada kita Untuk berhati-hati Dalam menjalani hidup Hidup hati-hati Dimulai dari Mengenal Atau mengetahui Kehendak Tuhan Bagaimana kita dapat Mengenal kehendak Tuhan Yaitu hidup Menurut firmanya Dan Memberi diri Dituntun Olehnya Kita dipanggil Untuk hidup Berhati-hati Karena Hari-hari ini Adalah jahat Sesuai dengan Bacaan kita tadi Di Efesus Fasa 5 Ayat 15-16 Hal ini Dibuktikan Dengan kondisi Yang ada di sekitar kita Ada banyak Tantangan Dan godaan Yang dapat Membawa kita Melakukan tindakan Kejahatan Atau dosa Dan Supaya kita Tidak jatuh Kedalam dosa Kita dituntut Untuk bisa Menggunakan waktu Secara bijak Waktu yang ada Adalah sebuah peluang Yang harus dipergunakan Dengan baik Isilah Isilah Waktu yang ada Dengan melakukan Tindakan Kebaikan Hidup taat Kepada perintah Firman Tuhan Banyak berdoa Dengan begitu Kita bisa Menjadi teladan Serta contoh Bagi orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Karena waktu Merupakan Sebuah Kesempatan Yang harus Dipergunakan Dengan baik Bijaksana Dan untuk Memuliakan Tuhan Oleh karena itu Mari Kita Mengerti Bahwa Sosialita Jaman sekarang Yang sudah Mengalami Pergeseran Tetapi Sosialita Yang sebenarnya Adalah Berpartisipasi Dalam Aktifitas Dan Menggunakan Waktu yang ada Untuk Menolong Orang lain Melakukan Tindakan Yang baik Dalam bentuk Apapun Juga Karena itu Hidup kita Haruslah Hidup Yang sesuai Dengan firman Tuhan Mengetahui Kehendak Tuhan Mengenal Kehendak Tuhan Hidup kita Haruslah Berhati-hati Karena Hari-hari ini Adalah Jahat Isilah Waktu kita Dengan Tindakan Kebaikan Hidup Taat Sesuai Dengan firman Tuhan Dan juga Berdoa Bersukutu Di dalam Tuhan Sehingga Kita Menjadi Kesaksian Di sekitar Kita Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Mari Sama-sama Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas hari ini Tuhan Dimana Kami telah Belajar Tuhan Untuk hidup Berhati-hati Karena Hari ini Adalah Hari yang Jahat Menggunakan Waktu Dengan Bijaksana Dan Juga Belajar Untuk Menjadi Orang Arif Dan Juga Melakukan Tindakan Kebaikan Di dalam Hidup Kita Jauhkan Daripada Dosa Dan Juga Hidup Sesuai Taat Kepada Firman Tuhan Dan Juga Menjadi Contoh Kesaksian Di Sekitar Kita Kiranya Pimpin Hidup Kami Tuhan Untuk Selalu Berada Di Dalam Lingkungan Engkau Dalam Tindakan Engkau Hidup Kami Boleh Berkenan Kepada Engkau Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Kiranya Tuhan Kami Serahkan Semua Hanya Di Dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Kami